kalau kalau enak bilang enak ya kalau enggak bilang enggak ya coba dilihat dulu yang pegel yang mana pegel nggak pegel nggak yang mana yang pegel sini pegel 5 4 3 2 1 and close the door Livy 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 ya ya pertama kali dulu jaman gue podcast dulu bintang tamu gua yang pertama tuh namanya Livy Zeng itu yang dari Amerika ya bener-bener yang bikin film yang ya bener-bener is that the 18 plus star no bukan bokep razingan gua ngapain bokep no not that not that one bukan itu bukan itu kenapa jadi bokep belum awal-awal Livy Zeng bokep pendi gimana sih coba sih gitu how are you I'm good I'm good I'm not really good actually today wah kenapa tuh nggak tahu tangan gue dari berapa hari yang lalu ya ini lucu banget ya jari kanan gua nggak berasa loh jadi I don't feel anything on my fingers kok bisa I don't know at all gua nggak rasain apa-apa terus eh tadi pagi jadi this tree of my fingers doesn't feel anything like seriously jadi if you hold my ini gua nggak rasa nih Pak Ijo sama sekali nggak berasa nih Pak Ijo you don't wanna get that checked kayak ke dokter gua ngerasa bahwa gua masih bisa gerak ya dari tadi pagi gua gerak-gerakin masih bisa gerak yaudahlah gitu kalau nggak berasa nggak apa-apa lah ini kalau mukul orang nggak kerasa kan Oh iya bener-bener iya dong eh tapi livi gini ya gua tuh penasaran satu sama lu kan kabarnya dimana-mana lu tuh crazy rich tapi pernah kerja di cafe juga iya pernah kerja di cafe ngapain melap-lap meja sama jadi game master tunggu bentar lu kerja di cafe-cafe mana adx di Indonesia bukan iya di Indonesia oh ya iya jadi pelayan oh ya kenapa iseng iseng bukan karena butuh duit ya kenapa buat dari experience iya tapi ngapain jadi pelayan di cafe gitu kan banyak kalau ilu iseng ngapain kek ngorek-ngorek sampah kek apa kek enggak maksudnya kan mau nyari experience memang kan selalu bilang itu paling suka lihat anak muda kerja kata memang jadi memang tuh paling suka lihat misalnya ada anak muda kerja di koi memang suka bilang itu tuh eh suka orang kayak gini bentar kau itu apa koi cafe atau airbox gitu oh koi koi cafe iya jadi memang bilang kalau ngomong koi otak gua tuh koi itu cuman ikan ikan koi bener dong jadi lu mengikuti itu karena nyokap lu nyuruh karena memang bilang dia suka orang kerja terus saya pikir ya udah kalau dia suka orang kerja juga mau kerja gitu berapa lama? 2 minggu apa bang? digaji berapa? dikit karena 1 minggu nya training it was free the other week kayaknya 600 ribu deh 600 ribu? iya oh terus digangguin cowok gak sih? iya digangguin digangguin? lu gangguin cowok gak? enggak lagi lah ya kan zaman sekarang emansipasi ganggu diganggu kan boleh dua-duanya lu digangguin cowok tuh? iya digangguin apa? kayak enggak sih paling mereka kayak abis ini fable you will wait until you get off work gitu what is fable? itu club oh my god fucking old you taunya apa blowfish ya? blowfish gua tau fable itu club? iya itu club di kutsville house i think udah tutup deh i'm not sure what kind of club? ajep-ajep ajep-ajep? iya oh blowfish gua tau kalo fable itu juga ajep-ajep kan? ajep-ajep jaman gua dulu tuh gak ada club-club begitu kan? waktu awal dia gak ada club-club begitu kan? diskotik ya ada ya? diskotik bener wah buset apa namanya ya? apa namanya diskotik jaman dulu ya? Mami Ayo suka cerita ya Manhattan? Manhattan tau lu berapa sih? 19? stadium, stadium tau jelas oh 19? oh jadi sekarang kalo mau dugem ke fable? ayo ke swill house sih apa? swill house apa itu? itu kayak club di deket bengkel tau bengkel i'm not on for this i don't even understand anything you say kalo bengkel ya tau? bengkel tau, bengkel dari jaman dulu dong gua pernah punya cafe di bengkel oh iya? 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 iya itu kan karena dia udah tutup kan palas palas tutup? iya udah palas tutup? kayaknya tutup ya? i'm not sure really? i'm not sure pokoknya itu jadi club dari de palas juga udah club kan? itu club ya? isn't it a bar? ya sama aja lah ya ya sekarang kan bedanya tipis-tipis lah iya sekarang jadi buka apa itu? i haven't been there yet cuman waktu halloween lagi ada kayak pesta gede-gedean di bengkel, mereka cuman bilangnya bengkel jadi i'm not sure what that means, i gak dateng oh lu gak dateng? gak sekarang yang lagi in apa sih? the clubs? kalo i sih kalo holy wings kok? holy wings itu ada bar-nya ada club-nya kayak ada yang live music kalo misalnya yang dipik, tiger sama yang lain itu baru club tapi kok kita jadi promosiin holy wings ya? gak kata disebutin semua oh iya iya holy wings, wheelhouse kalo jaman gua dulu tuh ya yang paling baru juga ada yang tau cafe jalan-jalan gak? ya muter cafe-nya gak tau ya jadi ada restoran ada yang rotasi restoran dimana itu? aduh di deket region hotel di kuningan jadi it's like a building it's on the very top floor muter the whole lantai itu muter muter terus kayak teacups yang di duvan iya 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 tapi satu lantai aneh banget itu pusing dong nah karena besar sekali karena besar sekali dan muternya pelan lu gak kerasa tapi karena dia kaca semua jadi you know it is moving karena kalo lu sekalian diem disini lu ngeliatin luar liat gedung ini lu ngeliat bawah nanti lu ngeliatnya gedung lain because it's gila itu keren banget sekarang gak ada ya? ya gak tau kayaknya udah kemahalan listriknya ya buat muterin begituan karena dulu gua pernah kerja disana iya pernah kerja? iya iya gua pernah aja di di cleaning-cleaning itu? iya iya gua pernah jadi asisten manager restoran disana oh itu kerja kenapa? butuh duit kalo gua kerja butuh duit iya gak mungkin karena iseng kan karena ibu saya gak mengatakan oh mama suka dari anak muda yang kerja gak gak gitu ibu saya mengatakan mama suka dari anak muda yang kaya gitu cuman kayaknya gimana? itu yang bingung gitu terus digangguin cowoknya gimana? iya paling cuman diajak labing kan after that atau enggak kayak mereka stoppin iya eh you yang punya cafe ya? terus iya bilang bukan oh emang iya iya, iya iya anaknya katanya you mau gak kalau misalnya gua minta numur telepon itu katanya kalau misalnya iya yang kerja lagi besok gua bakal datang lagi oh gitu Satuatu smashing terus ะku я kasih oke WA iya ekstrem kalau misalnya dia besok datang lagi jadi lu ber 저 nume ya wow karena aku block mereka semua pada saat lu berita nomoh telfon dia ngapain? dia gentee dia bilang abang cumplir hari ini? Ini kerja gak gitu kan Terus saya bilang iya kerja Terus dia datang Terus abis itu Saya layani bentar 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 Gimana gimana Coba diulang Jadi dia datang Lalu anda layani bentar And then I left Anda layani siapa Oh His friends and him Oke 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 Kata-kata melayani itu Susah loh didengarnya ya Dia datang Lalu saya layani sebentar Ambigu loh Kata-kata itu tuh Oke 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 Jadi terus You left Iya Terus dia gak gangguin lo lagi Enggak 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 ada yang disitu Yang nyolek Enggak sih Soalnya kan I've only been there two weeks Jadi selama dua minggu itu sih Belum punya kesempatan dicolek Aman-aman aja sih Aman-aman aja Aman-aman aja Pakai yang sexy gak Enggak Pakai baju yang benar-benar gombrong Pakai baju yang gombrong Iya Kemeja gitu Kalau Instagram sering dapet DM-DM aneh Sering Sering Gambar-gambar dik gitu Iya sering Sering Lu buka Apa Lu liat gak Enggak Karena kayak misalnya Tau dari mana gambar dik Kan you tau kalau DM kan If you click it once Itu kayak blur Oh iya Dari sana You udah tau kayak Oh iya Must be a dick Iya Karena dia juga DM-nya Baby look at this Gitu kan Oh shit And then you're like Yeah It's either A dick pic Or it's something else So you don't open it Sometimes i don't open it Tapi kalau i penasaran banget Ya i buka And i buka I buka After Iya Ya karena kita ada rasa penasaran dong ya Pasti ya Kayak apa gitu Gak ada yang ngiripin gue gambar dik Kepedetik ini sih Iya lah Ini serius Mungkin kalau rada miring Bisa kirim om Gambar dik kan Iya betul Abis itu saya samperin sama keba reskrim tuh Gua jemput ke penjara Abis itu Lu tuh kan gamers muda Cewek cantik Seksi gitu ya Capek gak sih jadi cewek seksi tuh Enggak sih Kan jadi perhatian orang-orang Digangguin cowok-cowok Didimin macem-macem Masa gak capek sih Atau you enjoy that I like attention You like the attention Yeah Oh wow I like being the center of attention Gitu Really Ya mungkin the DMs a bit unpleasant Tapi itu kayak Part of the job gak sih Kayak kerja kayak Di dunia entertainment Pasti ketemu haters Pasti ketemu Dirty pictures And stuff gitu Iya memang sih Iya kan Jadi yaudah lah ya Gak ada masalah Deal with it Tapi gak Maksudnya Kan pasti atensinya Cowok-cowok Ketika ngeliat lu Kan pasti otaknya kotor Emang iya Gak semua gak sih Masa sih Iya kayanya gak semua deh Udah nanya satu-satu Enggak Maksudnya Biasanya kan begitu Gitu loh Iya dong Iya kali ya Digodain artis pernah Digodain artis Gak pernah sih Sepanjang ini Gak pernah Digodain Vincent Desta Gak pernah Gak pernah Gak pernah Soalnya biasanya banyak yang begitu Yang gue udah godain gitu ya Yang gue udah godain Kalau gue akan aman Lo DM juga gue aman kan Saya mah gak mungkin godain wanita lah Karena gue digodain ilang abis itu ya So what about this Omicron terganggu gak lo? Terganggu, ayo kan udah kena Udah kena Omicron So actually tanggal 7 I was supposed to go to Australia But then tanggal 29, I was positive Oh wow, and what you feel? Short throat, pusing, meriang Panas? Panas Oh iya? Iya Wah di kantor gue udah 8 orang yang kena Oh iya? Ini kita kumpulin satu ruangan sekarang Oh my god Gak jadi berangkat lagi dong, ayo Gak, tapi beneran Di kantor gue udah 8 orang yang kena Jadi yang gak kena tuh cuman Berapa? 3 orang lah termasuk gue Padahal hari ini ketemu sama dia Hari ini ketemu sama dia Besokannya dia panas, sakit Besokannya yaudah nih Yaudah gak masuk dia Kena Omicron Terus besokan gue kerja lagi di studio lah Ini studio lah ya Ketemu sama orang lain lagi Besokannya dia panas, sakit Gue mulai berpikir gitu Ini memang Mereka semua kena Omicron nih Kenapa jalan-jalan gue nyebarin? Karena gue gak sakit-sakit gitu Jadi kayaknya Tapi dulu waktu saat gue kena delta ya Hampir mati kan Ambil mati gue Apakah itu ketemu delta datang? Iya, iya Karena gue bilang Kamu udah mau mati gitu ya Tidak, tidak, tidak karena itu Jadi gue waktu itu hilang dari sosial media Karena gue kena badai si token Itu token storm Saya token storm Itu yang datang setelah covid Tapi itu menyerang seluruh Jadi itu bukan covid Tapi itu bisa datang karena covid Jadi kalau kamu mendapat covid Ada orang bisa sembuh Ada orang meninggal Ada orang kena cytokine storm Gue, gue kelihatan yang buruk Gue kena cytokine storm S**t Gue 5 hari Sangat kritik Gue kritis 5 hari Dan pada saat gue kritis itu Desta chat gue Dia bilang Lu ngapain dari sosial media Lu mau bikin sensasi ya Dia bilang Gue foto dong gue di rumah sakit Jeng Anjing gue sakit Bos kritis gue Oh s**t Dia nganggap gue Bercanda gitu loh Oh s**t Lalu abis gue sembuhu kesini Kapan lu Desta? Kemarin Ngapain dikodain gak? Enggak Masa sih? Enggak Dia kan gitu Penjahat kelamin Enggak Lagi mau bikin kayak program gitu Program apa? Kurang tau Tapi lagi mau bikin program Sama si Vincent Desta Makanya kemarin ketemuan Sebentar Buat discuss Nah kan lu mau ke Australia Nanti Gue pikir ini akan Sama online Dan mungkin Gue bakal sering-sering Balik ke Jakarta Oh buat bikin Konten sama mereka? Tadinya tau mereka Kenapa mereka? Enggak Well i've heard of them Tapi i emang kurang tau Artis-artis Indonesia Jadi like Lu taunya artis apa? I lebih ke Outside Like American artist Jadi i lebih tau semuanya Kalau yang di Indo I cuma tau Mbah Surib Mbah You know me? Oh because you were kids Oh sama you suka sulap kan? Iya 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 Mungkin lu masih bisa sulap enggak? Iya masih bisa sulap enggak? Bisa kamu mau diapain dihilangin kamu mau? Apanya? Jelas kamu mau dihilangkan gitu Yang biatnya Apanya yang dihilangkan gitu? Kan kalau begitu pasti bagian tubuh dong Apa yang dihilangkan kan? Nggak mungkin yang lain dong Enggak lu nonton gue berarti waktu kecil? Iya Umur berapa? Um You I lupa umur berapa justru Dulu mamu itu ngefans sama you Your mom? Iya Shit I think to this day My mom ngefans sama you Because before I went I bilang I mau ketemu om daddy Oh my god I'm a big fan Gila How old is your mom? Like 48 Oh shit Iya Kenapa ngefans sama gue emaknya? You know what? There's a lot of people who came here Oke yang masih muda-muda dan sebagainya Selalu ngomongnya begitu Ngomongnya ngefans Nyokap gue ngefans banget sama lu Nyokap gue ngefans banget sama lu Ya because Berarti pada saat Iya karena umuran-umuran itu Mereka nonton ya Iya sih Gue hampir bocap soalnya Oh emang iya? Iya I'm almost 50 But you still look young ya? I reviews to get old Oh Because for me Jadi tua tuh penyakit Iya sih Iya Jadi kalau bisa Kita tuh gak boleh Cepet tua Omda Do you have a six pack? I do Oh iya I do I do Gak tau ya Biasanya kalau Kalau belum makan I self-hoc terus dari tadi Because you wear like the slim fit thing I'm working on it Tapi gue gak Six pack gue gak kenceng Karena gue lagi gak ada kerjaan foto Oh jadi kalau mau foto doang Kalau gue ada kerjaan yang misalnya Ngarusin gue buka baju Because Kayak waktu itu gue Ada brand ambasadornya OCBC Bank Dan di situ gue I need to open my shirt Dan for three weeks On full diet I full Ngejar abs Ngejar diet And everything Ada PT juga ya? No Udah gak pake PT I mean that's so cool ya Kalau cowok boleh gitu Coba kalau cewek Buka baju ya gitu Boleh silahkan Tapi kan lu punya privilege juga Kan cewek pake baju begini boleh Enggak tapi kan dikatain Enggak gue ngatain Bukan Bukan dia ngatain Tapi netizen Kenapa ngatain baju Mereka kayak Woi terbuka banget gitu kan Wah itu Mereka ngatain Tapi kan mereka suka Iya tapi kan mereka Tetap ngatain Iya Biarin aja mereka ngatain Tapi mereka suka Kok ya ngatain Itu biasanya gitu Iya sih Ngatain tapi ngeliatin Iya tetap aja komen Tetap aja ngeliat gitu Tetap aja komen Tetap aja ngeliat Iya Kenapa lu mau ngejar six pack Pengen badan naik keren Gak six pack sih Yang kayak eleven line gitu Lean Lean ya Jadi ada line Iya Just one line Oh I'll tell you something It's very hard Karena Makannya Sebenernya kan rahasianya dimakan I work out like everyday I work out everyday Two hours a day Dua jam gue Sehari Olahraga pasti Kecuali Gue lagi capek banget lah Like yesterday I didn't work out at all Then I'm done my meeting And everything up Until nine Terus gue capek Dan no no work out First day And then I'm doing omat You know omat No Because one meal a day What is that protein shake? No no I just eat one time a day Oh I just eat once a day Gue cuma makan sekali Terus itu makanannya apa? A lot Oh 3000 calories 3000 kalori gitu gue makan Tapi cuman Cuman sekali makan Cuman sekali Dan Kalau lagi mau foto dan sebagainya Gila-gilaan Dietnya gila-gilaan Jemur badan Sauna Which actually very difficult Karena umur gue sudah Gak muda Metabolismenya kan Makin lama makin celek Jadi kalau yang muda-muda Mungkin bisa cepat Gue harus bekerja 4x lebih susah dari mereka I see But it's possible It's possible Tapi ayo makannya banyak sih Lu makannya banyak? Lu suka makan? Suka Makan apanya? Well I like fine dining a lot Fine dining? Tapi kalau fine dining kan Porsinya kecil-kecil Jadi I think I'll be fine Oh ya Karena fine dining kan Ya itu Gue gak bisa makan begituan Oh iya serius? Ya jatuhannya mahal Karena porsinya 4 orang 5 orang Karena makannya cuma sehari sekali Oh iya sih Iya Lah gak usah makan fine dining Gue makan padang aja Satu kali makan bisa 300 ribu Oh iya banyak soalnya kan Karena banyak masalahnya Iya sih Karena makanannya banyak You know Setiap kali gue masukin makanan It takes like 3000 calories How do you know That's 3000 calories? Because I know How much calories is a rice How much calories is a chicken How much calories Jadi Oh i see Of course It's not gonna be like Accurate Tapi But sekitar segitalah gitu ya Sekitar 3000 kalori Terus gue makan sekali Udah terus akhirnya Sampai Sampai besokannya lagi Tapi enak loh Cobain deh Apa makan that much? No Fasting puasa Pernah puasa enggak? Enggak lah Enggak pernah puasa Ya gila Lah kok gila Puasa tuh sehat loh Beneran Ih sakit perut Kok sakit perut sih? Kan gak makan Ntar sakit mah Enggak lah Atau orang-orang Anak-anak kecil yang susah di Afrika Juga gak makan Itu Mereka kan sakit mah Kok tau? Kayaknya Eh Gue tuh penasaran ya Gue deh tadi kan Gue bawa perosa ya Gue cium-cium Soalnya Udara lagi gak enak gitu ya Gue penasaran Kalau ceweknya lo kan Waktu itu ditanyain tentang Makan ayam goreng Makan apa Gue nanya Lo pernah kerokan enggak? Pernah Pernah? Pernah? Serius Mana dong? Kalau misalnya gasek angin kan? Kerokan? Iya Cewek kayak lo kerokan? Iya dong Wah Kan ayah orang Indonesia Serius Bullshit Serius Oma Ais kekerokin Serius? Kan kerokan enggak Kalau orang-orang berpikir Ah kerokan Mendingan makan obat aja Iya sih Tapi Nah kalau lo dikerokin Berarti merah-merah gitu dong Iya Tapi sekarang Reasonnya udah jarang sih Pernah kerokan Tapi pernah kerokan Dia pakai baju gimana deh kalau kerokan Buka? Iya gue tau sih Kalau pakai baju Pak kerokan Dia buka Susah nih Bukan Maksud saya Kalau anda habis kerokan Bajunya gimana? Gitu Oh Bajunya gimana? Kalau gue kan kerokan Habis kerokan kan baju gue ketutup semua Oh Ay juga Sama Oh kalau lo juga ketutup semua Berarti lo cantik-cantik aja bisa kerokan Iya Oh Oke Makasih dong Dibilang cantik Iya kan memang cantik Memang cantik Terima kasih Tapi orang Indonesia memang kerokan ya Kerokan pakai apa? Pernah pakai gini? Pakai koin Ya Tahunya fabel Tapi kerokan masih pakai koin Koin sama minyak gitu ya Iya Kita tesin minyak Emang itu Nggak pakai koin? Pakai sendok atau pakai koin ya Gila pakai sendok Iya ada orang kerokan pakai sendok Gue pakai sendok loh Lu bener Sendok makan Kalau lo kerokan sendiri Iya kerokan sendiri Kalau kerokan sendiri Bisa orang kerokan sendiri Gimana sih? Kalau pegel Kalau misalnya disini kerokan kan bisa sendiri? Oh emang iya Nggak pernah kerokan sendiri? Nggak Salah dikerokin anak Udah tahun 2022 masih pakai koin Kan udah lama enggak Nggak udah lama enggak Yaudah Oke ini mau nggak? Mau 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 Serius Kita masih ada nggak ini? Masih ada nggak? Masih ada? Ambilin dong buat itu Eh tapi Boleh gue kasih tau caranya Boleh-boleh Boleh Cara kerokan ya Ya Jadi gini Gimana? Sini Ya kalau Di mana? Ya kan Di kerokannya di mana Di doang kan? Biasanya Iya di belakang Jadi kayak gini Contoh Kalau-kalau enak bilang enak ya Kalau enggak bilang enggak ya Coba dilihat dulu yang pegel ya Yang mana? Pegel enggak? Pegel enggak? Yang mana yang pegel? Sini Tapi kayaknya saya lebih menikmati ini Daripada kerokan ya Gimana kalau kita lupakan saja kerokannya Jadi pijit boleh enggak jadi pijit? Enggak boleh ya Tadi bilangnya pekerokan ya Ya bisa kerokin orang gak? Ya gue mau coba masalahnya Iya enggak sakit ya Coba merah banget ya Enggak merah deh Coba gue kan ini kan cuman pelan Jadi kan Ini dioles dulu Ini dioles Enak gak? Iya Enak Ini bukan peluasa loh Oh iya Enggak 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 Maksudnya gue Nah tuh Wih Luar biasa Cantik-cantik Dakian Serius? Enak gak? Enak gak? Iya Kayak gitu Tuh Wah Enak banget mas Dat Enak Enak Tadi rumah sama siapa mau gak saya temenin kerokan Udah Enak enak balik balik Enteng banget badannya Merah itu Merahnya dikit cuman Oh emang iya Tapi serius ya Pena kerokan ya lu ya Ini enak loh ini ada inhalernya juga Enhaler for you Thank you Sekalian Sekalian saya promosikan Kalau yang mau kerokan bisa sambil kerokan Pake Pelosa Bisa dicium Taruh di masker Oh bisa Bisa nih masker Taruh di sini Yang gak Ditepel-tepel ini masker Jadi gak karena Masker tuh kan Kadang-kadang Suka gak enak ya Bau ya Pusing ya Itu kalau dioles-olesin di maskernya Oke Jadi pokoknya bisa buat Dari mua Masuk angin Flu Hidung mampet Pusing Complete Pegel Semuanya bisa Oke Jadi nanti lu ke Australia Bawa Sejarah Ajarin sejarah kerokan Pada orang-orang Australia Oke Iya Biar orang-orang tau Gitu loh Orang-orang tau Cara kerokan Cara kerokan Seperti apa Bener Tapi ngapain ke Australia sih Emang di Indonesia Tempat kuliahnya jelek-jelek Enggak sih Enggak 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 Bukan begitu Cuman Saya gak ambil UN Jadi gak boleh kuliah di Indo Hah Gimana Kan kalau misalnya kuliah di Indo Bukannya harus ambil UN ya UN apa Ujian nasional Iya Lu ngambil UN Enggak ambil Oh lu gak ngambil UN Iya gak ambil Oh kalau gak ngambil UN Enggak boleh Enggak bisa Enggak bisa Karena gak ujian Tapi kan SMA-nya selesai Tetap aja gak boleh Masa gak boleh sih Hah Kalau kuliahnya bukan di sekuliah Pemerintah Kuliah swasta Nah Itu saya tidak tahu Ya makanya Gue juga gak tahu Kayak gue nanya Pakai diketik lagi Nah itu saya gak tahu Makanya gue nanya Gue juga gak tahu Jadi lu ngambil UN Enggak ambil Oh Itu kok bisa kuliah di itu Di ICU UIC Iya kok di UIC Itu sebenarnya I keluar kelas 10 Jadi gak lanjut ke 11-12 Itu langsung foundation Langsung foundation Iya foundation itu Biar langsung cepat ke Australia Oh memang Ambil arahnya Supaya langsung bisa ke Australia Makanya Pindah-pindah sekolah Iya So now it's possible Untuk anak-anak Kayak mau ke sekolah Keluar negeri Memang ngambil Tempat-tempat seperti itu Supaya bisa keluar negeri Iya contohnya UIC Atau GIC Tapi kenapa lu harus keluar negeri gitu Supaya bisa dugem Gak dijagain orang tua Iya mungkin Enggak 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 Kamu mandiri Kamu mandiri Kamu gak pernah menyimpulkan Dari awal itu Mami bilang Suka kerja Suka mandiri Itu artinya kamu diusir dari rumah Enggak pernah mikir gitu Oh iya ya Pesan-pesannya kan Dari tadi gitu kan Mama suka tuh Kalau ngerti anak kerja Mama suka tuh Kalau kamu mandiri Itu ngusah Mami bilang Mau belajar Ajarin hidup susah Diajarin hidup susah Oh gitu Jadi Maksudnya Soalnya kan aku udah ada mbak Ada sopir gitu kan Mami bilang Oh itu terlalu manja Mama pernah gak hidup susah Gitu dong Gue tau Ayo gak nanya sih Gak nanya dong Mami kamu dari lahir udah kaya belum Mami dulu Oke lah Berarti Mami juga gak tau hidup susah dong Iya ya bener juga Enggak Kan sempet Kayak Enggak Enggak Terus-terusan Kayak ya kan Oh ada Kan pasti ada dropnya gitu Oke Jadi 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 Mami bilang Waktu dia lagi Not that Fortunate Itu Mami tinggal di Apartment yang kecil banget And apparently aja dulu Tinggal di sana Like kecil banget And my mom bilang I will never return to that Moment in my life Makanya memang surai kerja Surai mandiri Jangan rely on anyone Gitu loh Jadi pernah tinggal di apartemen Bukan rumah susun kan Itu apa ya Nah kan Kalau tinggal di apartemen Enggak susah-susah banget Tapi kan kecil Iya Kalau gede Penthouse Enggak Kecil Terus banyak kecoa tau Banyak kecoa Rumah saya juga banyak kecoa Sampai sekarang Masa iya Iya Karena kecoa hidup dimana-mana Enggak Kayaknya masuk-masuk Terus apartemennya kecil Terus banyak kecoa Itu kan udah kayak The epitome of like Bad Environment Iya ya kan Jadi Dari basaran itu Lu harus belajar hidup susah Iya Tunggu tunggu Kenapa lu harus belajar hidup susah Enggak I belajar hidup susah Ntar di Sydney Supaya Biar I Enggak Gimana ya Enggak take anything for granted Gitu Kata mami Kan udah pernah tuh Ngalamin hidup dia Masih mudah Enggak inget Oh lu gak inget Oh Iya Oke oke Paham Jadi lu mau ke Sydney Supaya bisa mandiri Sendirian Belajar cuci baju sendiri Cuci piring Emang sekarang gak bisa cuci baju sendiri Bisa kayak